Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Juru Solek terkenal Datu Alha Alfa merupakan individu yang bertanggung jawab menata serias wajab lakon intan Najwa di hari pernikahannya Jumaat lalu. Bagaimanapun ada mulut-melut nakal netizen yang mengkritik hasil tangan Alha atau nama sebenarnya Abdul Alhalim Muhammad Al-Fadl Zril. Segelintir netizen menganggap solekan intan pada maldis akad nikah dikatakan terlalu tebal dan juga berat. Tampil menjawab kritikan tersebut, Alha berkata, Solekkan pada wajah intan kelihatan tebal disebabkan artis berkenaan telah melakukan penyembungan bulu mata. Maaf ya semua jika Anda rasa make up intan itu berat dan syarat. Kelemahan saya apabila pengantin pakai alistak extension, penyembungan bulu mata siap sedia. Saya tak salahkan pengantin, cuma orang luar akan salah. Kan saya kenapa bulu mata tebal, intan make up simple tapi cantik. Alha berkongsi mengenai perkara itu melalui satu hantaran di Instagram story miliknya baru-baru ini. Dalam pada itu, Alha menjelaskan dia hanya menggunakan kuantiti foundation yang sedikit untuk mendapatkan solekan yang natural. Make up nikah guna satu foundation sahaja kemudian dapat guna span sampai hilang katanya lagi. Sebabnya bagi natural tapi disebabkan tak dapat ambil gambar dari cahaya natural. Sebab hujan jadi bila guna cahaya lampu akan nampak tebalnya, tapi tidak mengapa intan gembira seapun gembira. Jumat lalu intan selamat bergelar istri kepada lelaki pilihannya yang juga seorang usahawan yaitu Datu Ahmad Ashraf Asman dalam sebuah madris yang diadakan secara tertutup di Johor. Intan yang selamat bergelar istri hanya dengan sekali lafas menerima mas kawin berjumlah RM20.000 dan uang hantaran berjumlah RM222.000. Sahaja itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!